Intro Assalamualaikum, halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Kawan-kawan harusnya tau lah apa itu game Sengoku Basara, Samurai Warriors, atau Dynasty Warriors Coba saya tanya, apa yang sama dari ketiga game itu, hayo? Yap, yang sama itu adalah gameplaynya yang biasanya urusannya dengan bacoki musuh yang datangnya berkerumun pateng geruduk Udah mirip-mirip kayak tawuran gitulah, bedanya ini satu lawan banyak ya Sebagai info aja, gameplay kayak gitu juga sering disebut sebagai musuh Nah, di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya sudah merangkum 6 game Android terbaik bertema musuh mirip Basara, Samurai Warriors, atau Dynasty Warriors Sebelum kita masuk ke videonya, saya ingatkan lagi supaya kawan-kawan mau membudayakan like sambil nonton video Tapi kalau nggak suka videonya ya klik dislike aja, nggak apa-apa kok Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya Biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android terbaik bertema musuh mirip Basara, Samurai Warriors, atau Dynasty Warriors versi Momoi Android Gamer Nomor 6 Dynasty Blade II R.O.T.K. Infinity Glory Kalau kalian suka dengan legenda 3 kerajaan dari negeri Cina alias Tiongkok Harusnya kalian udah nggak asing lagi dengan berbagai karakter yang akan kalian temukan di game ini Macam Lubu, Cao Cao, Zhaoyun, dan lain sebagainya Perlu kalian tahu, Dynasty Blade II ini adalah game MMORPG ya Dan yap, game ini bergaya musuh atau yang tarungnya keroyokan gitu Petualangan kalian akan berjalan secara linear dari satu quest ke quest yang lainnya Dan yang menarik, petualangannya itu nggak melulu tentang membantai musuh-musuh yang kayak berandalan kroco bengel gitu Tapi ada juga pertarungan antar klan lho Contohnya, pertarungan antara klan Wei dan klan Shu Nah, pertarungan antara klan ini yang menurut saya seru banget Karena ya gitu, pluk kayak tawuran Hohohoho Agak disayangkan, game ini kayaknya banyak player dari Cinanya Jadi mungkin kalian agak-agak susah buat berkomunikasi sama player-player lain Tapi tetep aja, player yang main game ini lumayan rame lho Dan game ini punya fitur full auto Yang bakal memudahkan kalian buat memainkan gamenya bahkan dengan mata terpejam Hohohoho Main game tapi merem kayak kayak kepiyeng Oh no Hihihi Kingdom Warriors Lagi-lagi masih tentang game yang mengadopsi tema legenda tiga kerajaan Kingdom Warriors ini sejak awal sudah menawarkan 5 karakter yang bisa kalian pilih Masing-masing karakter menggunakan senjata khasnya yang berbeda-beda Seperti pedang, dual blade, pentung godo, panah, dan lain-lain Agak disayangkan nggak ada fitur kostumisasi karakter di game ini ya Jadi ya gitu, ketika berada di kotanya dan ketemu sama player lain Kalian bakal nemu kembaran-kembaran kalian Pada dasarnya ini game masih 11-12 lah sama game-game MMORPG lain Hanya saja ini nggak open world sih Questnya itu lebih terbagi dalam stage-stage nantinya Dan masing-masing stage bakal ada bossnya juga Yang agak saya sesalkan itu Saya milih karakter dengan senjata panah Yang ternyata efek berantemnya nggak terlalu kelihatan keren Padahal game model kayak gini bakalan menjual efek berantem banget kan Nggak tahu deh kalau karakter yang lain keren-keren apa nggak berantemnya Tapi yang jelas kalau pakai panah ya kayak gitu doang Kurang cekeces lah menurut saya Tapi kalau ngomongin gamenya secara keseluruhan sih Udah lumayan banget loh kawan-kawan Yang perlu kawan-kawan tahu game ini nggak ada di Playstore Indonesia Jadi buat kalian yang tertarik mainin game ini Mending nggak usah capek-capek nyari di Playstore Mending langsung cek link di deskripsi aja Karena link downloadnya udah saya sediakan di sana The Undead Slayer ini menurut saya adalah game yang unik Nggak kayak game-game model kayak Basara atau Dynasty Warrior Atau Samurai Warrior yang mengandalkan pencetan tombol yang tersedia di layar Buat mengeluarkan serangan atau untuk menghindar Game ini malah mengandalkan mekanisme tap-tap Maksudnya kalian tap di musuh Dan karakter kalian akan mulai menyerang karakter itu sampai mati Double tap buat menghindar Atau kalian juga bisa menghindar dengan melakukan tap di tempat yang nggak ada musuhnya Terus swiping di layar akan mengeluarkan serangan dash Atau mengeluarkan skill ultimate ketika berkumbu kalian udah full Lumayan unik dan seru lho Musuh-musuh yang kalian hadapi makin lama bakal makin kuat Dan jumlahnya juga makin banyak Tapi kalian juga bisa kok membawa lebih dari satu hero Buat membantai musuh-musuh itu Cobain wailah kawan-kawan Seru kok ini Nomor 3 Kritika The White Knights Boleh dibilang kritika The White Knights ini udah termasuk simbah-simbah di kalangan game Android lho Lapi ya meneh ini game rilisnya udah lama banget Sekitar hampir 7 tahun yang lalulah Buat umur game Android 7 tahun itu udah lama lho Kalau bocah 7 tahun itu udah sekolah SD kan Udah bisa lari-larian, benerin genteng, nyari duit sendiri Terus bentar lagi minta nikah deh Yo pokoknya kritika ini game yang udah tua lah Tapi developernya termasuk rajin memberikan update lho Terakhir baru kemarin-kemarin ini ada update terbaru Terus kalau ngomongin masalah gameplay Kritika ini boleh dibilang game action RPG hack and slash gitu Petualangannya itu nanti akan terbagi dalam stage-stage Dan jelas bakal ada bossnya juga Salah satu hal yang bikin Kritika ini menarik adalah pilihan karakter di awal game yang ada banyak banget Dan buat standar game yang udah lawas, kualitas grafis Kritika udah josh lho Belum lagi kalau udah berantem dan kalian udah unlock semua skillnya Boah, itu efeknya wish klap klip klap klip di layar HP kalian Wut 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 ler 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 gitu Jadi kawan-kawan udah pernah mainin game ini belum? Kalau belum langsung dijajalah-jalah Nomor 2 Badlands Blade Battle Mungkin kawan-kawan bakalan sedikit protes Karena ngelihat game ini gak kayak Basara, Samurai Warrior atau Dynasty Warrior Musuhnya kayak kurang banyak gitu kan soalnya Kurang kerasa sensasi musuh atau tawurannya toh Terus mekanisme battlenya juga kok tap-tap swipe gitu Sek, bentar-bentar, sabar, aku bisa jelasin Buat urusan mekanisme combatnya yang emang pake tap-tap Bukannya pake tombol layaknya game action RPG lain itu tuh memang benar Tapi menurut saya mekanisme ini malah bikin gamenya lebih menantang Kalau pake tombol kan kalian bakalan bisa barbar banget nyerangnya tuh Tapi mekanisme tap-tap kayak gini akan memaksa kalian buat sedikit mikir Musuh mana yang kalian tap, mana yang harus kalian habisi Terus mana yang harus kalian hindari Semua itu butuh kombinasi tap-tap yang lebih jelasnya bisa kalian lihat pas gamenya masuk fase tutorial Terus buat masalah musuhnya yang keliatan dikit Wila dah lah Tunggu aja ntar sampe fase-fase lanjut gamenya Ntar bakalan ada lebih banyak musuh kok Jadinya ya kayak tawuran Kalian harus lebih cepet ngambil keputusan buat melakukan serangan menghindar atau bertahan Nggak rugilah kalau kalian nyobain game ini So langsung di-download aja ya Dynasty Legends Dari 6 game yang saya bahas di video kali ini Mungkin boleh dibilang Dynasty Legends ini jadi game yang paling mirip dengan game-game bertema musuh Macam Basara, Dynasty Warriors, atau Samurai Warriors Mekanisme gameplaynya yang memang betul-betul brutal, barbar, dan nggak ada ampun Bakal amat sangat memanjakan kalian yang demen dengan gameplay kayak gini Musuh yang datang juga nggak kira-kira jumlahnya Terus nggak cuma itu aja Kalian juga bakal dimanjakan dengan berbagai efek berantem yang menurut saya udah keren banget sih Kualitas grafis game ini udah terlihat mantep juga Dan yang nggak kalah keren, nantinya kalian bisa bawa 3 hero terkuat kalian Buat berpetualang di dunia dengan setting Cina di masa lalu 3 hero ini bisa kalian pakai bergantian dan bikin gamenya terasa jauh lebih dinamis Nggak ketinggalan, hero-hero kalian nantinya juga bakal bisa kalian upgrade lho Piee, udah sip banget toh game yang satu ini Makanya nggak usah ragu lagi langsung di-download, Mawon Tapi pastikan HP kalian memorinya masih cukup ya Karena game ini ukuran full instalasinya agak-agak lumayan Baiklah itu dia tadi 6 game Android terbaik bergaya musuh mirip Basara Samurai Warriors atau Dynasty Warriors versi Momoi Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe Wassalamualaikum, Momoi Android Gamer, portalnya para penggemar game Android Terima kasih telah menonton!